Oke, soal nomor 9, sekelompok siswa kelas 8 SMP melakukan percobaan ayunan sederhana dan memperoleh data seperti di bawah ini. Jadi ada 5 kali percobaan, mengukur amplitude, ingat amplitude itu adalah simpangan terbesar atau simpangan maksimum dari SMP. Ayunan tersebut, kemudian banyak getaran, itu simbolnya N, banyak getaran, banyaknya getaran, atau banyaknya ayunan, karena di sini ayunan. Kemudian waktu, itu simbolnya T kecil. Oke, untuk amplitude 5 cm, N-nya 20, jadi 50 ayunan, maaf, 20 ayunan, waktu yang diperlukan 10 sekon. Untuk amplitude 10 cm, banyaknya ayunan 40, jadi N-nya 40. Kemudian waktu yang diperlukan 20 sekon, untuk amplitude 15 cm, ini N-nya 40, T-nya 20. Untuk amplitude 20 cm, untuk amplitude 20 cm, N-nya 60, waktu yang diperlukan untuk berayun, 40 sekon. Oke, di sini ada periode dan frekuensi. Jadi, harus dihitung dulu, periode, itu simbolnya T, untuk masing-masing percobaan, persatunya T besar sama dengan T kecil per N. Jadi, untuk percobaan pertama, periodenya adalah T1 per N1, jadi 10 per 20, jadi sama dengan setengah, atau 0,5 sekon, saat periode sekon. T2, itu T kecil 2 per N2, jadi 20 per 40, jadi sama dengan setengah, 0,5 sekon, T3, T kecil 3 per N3. Jadi, juga 20 per 40, sama dengan setengah, kemudian T4, ini T kecil 4 per N4, sama dengan 30 per 60, ini juga setengah, sekon. Lalu, yang kemudian T5, lalu yang kemudian T kecil 5 per N5, jadi 40 per 80, sama dengan setengah. Oke, disini terlihat, periode yang dihasilkan, nilainya sama semua, yaitu sebesar setengah, jadi tidak dipengaruhi oleh amplitudenya. Oke, kalau kita hitung frekuensinya, frekuensi bisa menggunakan N per T, atau bisa juga menggunakan persamaan F, itu seber, ini N per T kecil ya. Kemudian F, sama dengan seber T besar, seber per periode, sehingga kalau menggunakan seber T besar, seber per periode, maka F1, ya seber T1, seber per periode yang pertama, setengah hari. Jadi hasilnya 2, F2, seber T2, seber per periode yang kedua, ini juga hasilnya 2H, 2H. Jadi karena tadi periodenya sama semua, maka F1, sama dengan F2, sama dengan F3, sama dengan F4, sama dengan frekuensi pada percobaan yang kelima. Jadi kesimpulannya, frekuensinya juga semuanya sama, yaitu 2H. Jadi jawabannya yang betul adalah, periode tidak tergantung dari amplitude. Jadi jawabannya adalah, D.